Halo teman-teman, selamat datang ya di ungkapan ataupun juga idiom Nah, kira-kira nih, ada yang tau gak sih apa sih sebenarnya ungkapan atau idiom itu? Nah, yuk kita mulai langsung aja Nah, disini nih, ungkapan atau idiom itu sebenarnya tentang gimana sih caranya menggabungkan sebuah kata-kata Jadi gabungan kata-kata ya teman-teman Yang memiliki makna yang bukan makna dari unsur kata-kata pembentuknya Jadi bener-bener udah gabungan dari kata-kata menjadi sebuah makna yang baru Nah, arti kata atau makna dalam sebuah idiom itu sebenarnya tuh gak bisa diterjemahkan dalam unsur-unsur penyusunan ya teman-teman Dalam bahasa Inggris nih, sebenarnya idiom atau juga ungkapan biasanya tuh dikenal juga dengan idiomatic phrase Oke, nah ungkapan di bahasa Indonesia itu juga nih sebenarnya punya fungsi nih untuk pelengkap predikat gitu teman-teman Jadi biasa untuk melengkapi si predikat itu pasti dibutuhkan sebuah ungkapan-ungkapan atau idiom Nah, ungkapan atau idiom itu sebenarnya juga sering banget nih teman-teman digunakan dalam kalimat kiasan Agar penyampaian itu lebih terkesan, lebih apa ya, lebih menarik, lebih berkesan gitu teman-teman Nah, ini juga nih pemilihan diksi dengan ungkapan yang digunakan itu menyampaikan sesuatu teman-teman Kayak misalnya contoh, ada berita, perasaan, nasihat, dan juga lainnya nih Ungkapan atau idiom itu misalnya contoh kayak buaya darat Ungkapan buaya darat itu maksudnya adalah laki-laki yang suka merayu wanita Bukan berarti buaya yang ada di darat, bukan? Maksudnya tapi lebih kepada laki-laki yang suka menggoda wanita, yang suka gonta-ganti pacar, kayak gitu teman-teman Nah, ungkapan buaya darat itu juga nih bukan makna sesungguhnya kayak aku tadi sebutin Nah, ini kan sebenarnya gini, itu setiap tidak langsung orang-orang emang sudah sering menyebutkan gitu kan Kayak, ih cowok ini tuh gonta-ganti pacar dia, ih di buaya darat ya Suka ganti-ganti pacar, bukan ada buaya di darat gitu kan Lebih kepada itu teman-teman Nah, di bawah ini akan saya berikan contoh-contoh ungkapan yang biasanya sering kalian dengar juga nih gitu Ini lebih bahasa Indonesia ya teman-teman Dan sering banget nih pasti sering didengar sama kalian Yang pertama, lintadarat nih Lintadarat itu pasti orang udah tau lah ya, rentenir Rentenir itu apa? Rentenir itu adalah orang-orang yang meminjamkan uang gitu Meminjamkan uang kepada kita misalkan Nah, dengan bunga yang sangat besar teman-teman gitu Terus yang kedua adalah hidung belang Hidung belang itu bukan maksudnya hidungnya jadi belang warnanya hitam dan putih bukan Tapi lebih kepada laki-laki yang genit gitu misalnya Terus juga ada meja hijau Biasanya meja hijau itu adalah pengadilan Bukan yang berarti kayak meja yang warnanya hijau teman-teman gitu Kembang desa biasanya untuk gadis-gadis yang cantik yang ditinggal di sebuah desa gitu Jadi prima donna di desa itu paling cantik gitu teman-teman Terus juga besar kepala Bukan berarti kepalanya itu besar Tapi lebih kepada dia itu bersikap sombong gitu Terus juga kecil hati atau sering minder Itu kayak, aduh aku gak bisa nih kayaknya Aku gak yakin aku mampu kayak gitu minder Nah Lalu juga ada namanya panjang tangan Bukan tangannya panjang Tapi dia kadang suka melakukan namanya mencuri Mengambil barang-barang hak milik orang lain gitu Terus juga ada kambing hitam Jadi suka mengadu domba orang lain nih kambing hitam Kayak suka fitnah dari si A Dia bilang nih, kamu tau gak sih? Si B itu suka ngomongin kamu loh Habis itu nanti si B, dia ngomong ke si B Kamu tau gak sih kalau si A itu suka ngomongin kamu Jadi mengadu domba Habis itu juga tikus kantor Tikus kantor itu maksudnya adalah Yang bukan ada tikus di kantor Tapi lebih kepada orang-orang yang korupsi Gitu teman-teman Dan juga raja hutan itu pasti sering banget dengan di singa Biasanya sih singa ya Sebutan buat kayak atau gak juga harimau Oke Nah si penguasa hutan itu sendiri Lalu juga nih ada misalnya Contoh ungkapan-ungkapan dalam sebuah kalimat itu Seperti apa aja sih contoh-contohnya nih Aku kasih tau ke kalian Yang pertama adalah Sintia Benar-benar memiliki suara emas Maksudnya adalah bukan Suaranya dijual dan mendapatkan emas Tapi lebih kepada Suaranya tuh indah banget gitu Suaranya tuh indah sekali Gitu teman-teman Jadi ketika kita mendengar suara dia tuh Suaranya merdu Bagus enak didengar gitu Terus juga nih Contoh selanjutnya adalah Alhamdulillah Adik kembali menjadi bintang kelas Pada pembagian rapot kenaikan kelas Bintang kelas Bintang kelas itu maksudnya Bukan ada kelas di bintang Oke ya Ada bintang di kelas Tapi lebih kepada Dia ada seorang juara Dia juara mendapatkan nilai yang tinggi Gitu Lalu juga nih teman-teman Ada si jago merah Si jago merah Maksudnya adalah Lebih kepada Kebakaran gitu Si jago merah mengamuk Menghabiskan rumah dan harta miliknya Di pasar Jadi karena Kebakaran itu kan api Api itu warnanya merah Ya kan Gak maksudnya merah Jadi dikatakan si jago merah Kadang dia bisa Melenyapkan Barang rumah Dalam sekejap Lalu juga hendaknya Permasalahan ini Kita carikan solusi Dengan kepala dingin Bukan ditaruh es Di kepalanya Tapi lebih kepada Kita harus tenang Harus calm down Harus bisa Menyelesaikan masalah Dengan Lebih bijak lagi Gitu teman-teman Terus juga Ada nih Ya Allah Jika memang Ia tulang rusukku Maka mantapkanlah Hati ini Nah ini lebih kepada Tulang rusukku Itu adalah kan pasangan Atau jodoh Kenapa bisa dikatakan Tulang rusuk Karena kan ada Namanya Adam dan Hawa Bahwa ketika Wanita itu Laki-laki adalah Tulang rusuknya Gitu teman-teman Makanya bisa dikatakan Seperti kayak pasangan Ataupun jodoh Gitu teman-teman Nah Diego memang Anak yang ringan tangan Ringan tangan itu Bukan tangannya itu Gampang atau ringan banget Tapi lebih kepada Dia itu suka membantu Orang lain nih teman-teman Terus juga Politisi memang Terkenal besar mulut Besar mulut itu Maksudnya adalah Kadang mereka suka memberikan Kesaksian yang Tidak benar Atau suka berbohong Atau hanya untuk Menaikan Agar dipilih oleh Orang-orang Gitu Wajahnya berubah Menjadi merah padam Merah padam itu Lebih kepada merah Merah itu kan Kalau orang lagi marah Pasti merah ya Nah oke Sebelum merah padam Denny memang terkenal Sebagai anak yang Memiliki kepala batu Kepala batu itu Maksudnya tidak bisa Diatur juga Terus juga bandel Gitu Baru saja Ditinggal oleh Haas Peserta masih dunia lain Sudah mengangkat tangannya Di awal waktu Mengangkat tangan Jadi seakan-akan Lebih kepada Dia sudah menyerah duluan Gitu teman-teman Reyes Kali ini Benar-benar Memukau Dan penampilan George Lorenzo Kali ini juga Seperti biasanya Patut Diacungkan jempol Maksudnya adalah Hebat Merasa kagum Dia itu Hebat banget ya Bisa Kayak gitu Lebih kepada Apresiasi terhadap Orang ini Gitu teman-teman Ini juga nih Ada banyak banget nih Tentang misalnya Darah daging Darah daging itu Lebih kepada Anak kandungnya Lalu juga Tentang ini Mata hatinya Gitu kan Membutakan Hatinya Tidak pekah Gitu Terus juga Ada nih Kembar triplet Yang berasal dari Korea Itu sedang naik daun Naik daun Bukan masuknya Lagi naik Di daun Tapi lebih kepada Populer Gitu Terima kasih banyak ya Teman-teman Karena kalian telah Mendengarkan presentasi Saya hari ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi kalian semua Live motto kita Hari ini adalah Stop watching For things to happen Go out And make them happen Thank you very much And God bless you Thank you selamat menikmati